Hai halo selamat petang salam sejahtera apa kabar semua hari ini kita mau ulas tentang satu perkara yang paling hangat dalam media sosial dipetik daripada Malaysia Deadline yaitu keputusan Najib bersalah siapa sebenarnya yang tersenyum gembira hal ini kita mau ulas kita mau bincang kerana ramai orang menyangka ramai orang menuding ramai juga orang yang memberikan komen di dalam channel saya mengatakan bahwa yang paling gembira mereka katakan adalah Tun Doktor Mahathir Muhammad ramai orang menyangka yang paling gembira apabila Najib dipenjarakan berjaya disabitkan kesalahan setelah dua kali daripada mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan kali ini dalam rekamah persekutuan belum diketahui lagi rayuannya mereka katakan adalah yang paling gembira adalah Tun Mahathir Muhammad sebenarnya menurut tulisan di Malaysia Deadline ini bukan Tun Mahathir yang paling gembira bukan Tun Mahathir yang paling happy bukan Tun Mahathir yang paling mendapat manfaat daripada keputusan bersalah Najib Tun Razak tersebut tapi siapa? ini jawaban dia menurut berita ini atau tulisan daripada pengarangnya keputusan Najib siapa yang paling tersenyum? mahkamah rayuan mengekalkan hukuman mahkamah tinggi terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak suami Datin Seri Rosmah Mansur membuatkan ada segolongan manusia yang sedang tersenyum ada segolongan manusia yang sedang tersenyum sama ada mereka secara terang-terangan tersenyum gembira atau tidak kita tidak tahu ramai orang cakap Tun Mahathir adalah paling gembira itu mungkin secara terang-terangan ialah Tun Mahathir itu kan seteru kepada Najib Tun Razak jadi mungkin kelihatan di sana secara ketara atau secara terang-terangan Tun M adalah orang yang gembira tetapi bak kata pepatah yang paling bahaya bukanlah yang kelihatan tetapi yang tersembunyi atau dengan kata lain musuh dalam selimut atau dengan kata lain orang yang terselindung di belakang secara tersembunyi mungkin itulah yang paling tersenyum kita sambung lagi ramai mungkin menuding ke arah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad namun bukan itu sebenarnya manusia yang ceria ketika ini tidak lain dan tidak bukan menurut penulis ini yang paling gembira sebenarnya adalah kumpulan yang sedang ceria dan tersenyum riang pastinya Perdana Menteri ketika ini Datuk Sri Ismail Sabriyakum dan juga bekas Perdana Menteri sebelum ini yaitu Tan Sri Mahathir Muhammad Yassin kekuatan pencabar mereka mula melemah dengan keputusan mahkamah tadi yaitu keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman mengekalkan hukuman terhadap Datuk Sri Najib Tun Razak jadi ini sesuatu yang mengejutkan kita kenapa penulis ini menyatakan bahwa yang paling gembira bukan Tun M yang selalu bituding Tun M tapi sebenarnya menurut penulis yang paling gembira adalah Datuk Sri Ismail Sabriyakum dan juga Tan Sri Mahayadin Mad Yassin kenapa? ulasannya karena pencabar utama Datuk Sri Ismail Sabriyakum dan Muhyiddin Yassin pada ketika ini adalah Najib Tun Razak karena menurut Lim Kitsyang sekiranya Najib menang di dalam rayuan ini ada harapan Najib akan dicalonkan sekali lagi peluang untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10 menggantikan Datuk Sri Ismail Sabriyakum konsep yang diamalkan UMNO adalah dengan cara parti menguasai kerajaan dan apa yang menjadi permasalahan dalam pentadbiran Ismail Sabriyakum ialah untuk mengurangkan halangan berkepentingan dalam cabaran lawan dalam partinya yakni UMNO itu sendiri keputusan Mahkamah Rayuan banyak melegakan Ismail Bapak Dhafi untuk mengikat taring lawannya yang memang mengganggu keputusan pentadbirannya peluang Ismail kian cerah untuk menguasai parti UMNO sekaligus berjaya untuk membuat sebarang keputusan sekiranya dia berjaya menguasai UMNO ini ulasan dia hal tersebut membuatkan beliau yaitu Ismail Sabri lega lagi apabila dikatakan Najib berkemungkinan tindak dapat bertanding pada pilihan raya umum PR Rewakan Datang berikutan keputusan mahkamah yang tidak menyebelahinya ada dua isu disini isu yang pertama adalah daripada UMNO sendiri apa yang berlaku di UMNO yaitu tentang pemilihan UMNO yang akan diadakan pada bila-bila masa pembubaran UMNO pada bila-bila masa mesurat agungnya untuk memilih kepimpinan baru di dalam UMNO jadi ada cerita di sana yaitu kalau Najib masuk dalam penjara dalam masa sekiranya beliau kalah tewas lagi di mahkamah persekutuan bermaksud Ismail Sabriyakub sudah kehilangan satu lagi pencabar paling besar jadi peluang Ismail Sabriyakub untuk menguasai UMNO menjadi presiden kepada UMNO semakin besar dan terjamin selain daripada itu yang mengembirakan Ismail Sabriyakub adalah berita tentang besar kemungkinan 90% kemungkinan Natusri Najib Tun Razak tidak layak dicalonkan bertanding PRU ke-15 nanti dengan ini bermaksud peluang Najib 100% tertutup untuk menjadi Perdana Menteri karena untuk menjadi Perdana Menteri beliau wajib sebagai ahli parlimen kalau mau jadi menteri dia boleh jadi senator tidak perlu ada kerusi dia boleh jadi senator tetapi mau menjadi Perdana Menteri wajib memiliki satu kerusi parlimen jadi kalau Najib tidak layak lagi dicalonkan dalam pilihan raya yang akan datang ini satu berita baik membuatkan Ismail Sabriyakub tersenyum riang selain daripada itu ini juga membuka peluang kepada Din Pago merujuk kepada Muhyiddin Yassin yang melihat peluang untuk mendominasi minda rakyat sebagai hero baru pesaing perlu dilemahkan dan misi itu berjaya dengan ini Muhyiddin Yassin akan menyusun agenda seterusnya untuk menjelmakan dirinya selaku harapan baru rakyat Malaysia perkara ini tanpa disedari akan membuatkan rakyat mampu terkesima dengan kehadiran Din Pago sebagai alternatif menggantikan Najib selepas Najib siri seterusnya akan menyaksikan beberapa pemimpin UMNO yang akan berhadapan dengan isu SRC serta menerima duit dari Najib sebelum ini pastinya siapa lagi kalau bukan Zahid Hamidi selaku presiden UMNO akan dicabar untuk jawatan presiden dan oleh Ismail Sabriyakum nanti kita belum tahu lagi dua perkara perkara pertama bila kepilihan rakyat kita belum tahu semuanya ada di tangan Ismail Sabriyakum penentuan tarik pilihan rakyat adalah di tangan Ismail Sabriyakum bermaksud peluang Najib untuk dicalonkan sebenarnya berada di tangan Ismail Sabriyakum seratus peratus kalau Ismail Sabriyakum membubarkan parlimen untuk PRU15 pada waktu Najib tidak layak bermaksud pesaing Ismail Sabriyakum hilang sudah satu orang dan kemungkinan ini boleh berlaku apabila Big Boss mereka telah tertuduh dan menjadi lemah dengan sabitan kesalahan walau apapun yang berlaku pastinya keadaan UMNO semakin kucar kacir dengan serangan daripada pelbagai sudut baik dalam maupun luar UMNO itu sendiri selepas sebutan kes dari mahkamah rayuan ini membuktikan bahwa perang baru sahaja bermula nantikan untuk aksi yang menarik seterusnya perang baru bermula perang di mana perang di UMNO sendiri perang antara psikologi antara Muhyiddin Ismail Sapriakum Najib Tun Razak dan pastinya melibatkan juga Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang dan juga blok bebas atau blok yang berkecuali seperti warisan dan juga pejuang jadi seperti di dalam tulisan ini kita nantikan aksi yang seterusnya siapa yang akan terkenal keputusannya soalan sekali lagi keputusan Najib bersalah siapa sebenarnya yang happy dan tersenyum sekian dulu ulasan untuk petang ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan share video ini untuk semua orang tahu kebenaran di atas kebenaran kita jumpa lagi bye bye